Intro Halo teman temanku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke seperti biasa Gimana kabarnya Mudah mudah sehat selalu ya Pokoknya teman temanku Saya doakan sehat terus Pokoknya ya Biar bisa selalu menyimak Video video saya teman teman ya Nah oke kita kembali lagi ke Tutorial tips dan trik Nah oke Ini unit saya teman teman ya Kemarin saya lepas Kemudian sebenarnya kemarin itu Saya mau tes laras yang 30 cm Dan ternyata Ada kebocoran dan Manometernya juga error Jadi kemarin tuh Ini dia manometernya Tuh Berhentinya dimana tuh Di berapa tuh Tuh Gak mau nol dia Jadi ya Saya bingung Mau nge-setnya ini Kayak mana kan Jadi gak tau Pemakaian angin tuh Berapa gak tau Makanya jadi ini Saya bongkar total ya Saya bongkar total Nah jadi Di video ini nanti Saya tunjukkan bagaimana caranya ya Tutorial tips dan trik Cara memasang O-ring yang benar Nah atau seal ya Biasanya banyak yang bilang seal ya Jadi bahasa Apanya tuh O-ring Tapi karena udah Booming seal namanya Kita omongin aja Seal Nah oke Nah jadi nanti akan saya Tunjukkan tutorialnya Bagaimana cara memasang seal Yang benar Nah Tapi saya juga akan jelaskan Kenapa harus seperti itu Ya jadi gak Gak semata-mata Cuma Masangnya harus gini Tanpa alasan Gak ada Jadi ya Setiap saya apa Pasti ada alasannya Ada penjelasannya Nah oke tentunya Seperti apa ya Cara masang O-ring yang benar ini Nah tentunya simak terus Jangan di skip Nah oke teman-teman ya Nah buat teman-teman yang baru gabung Jangan lupa like, share, komen Subscribe-nya Oke kita gas langsung ya Gas Oke teman-temanku Ya yang pertama Harus Tabungnya kita lepas ya Ini unit saya Predator teman-teman ya Predator Sampai Belepotan ngomongnya Predator Titanium Jadi ini tabungnya Titanium teman-teman ya Jadi kalau mau Disi 5 ribu ya Gak masalah sebetulnya Tapi saya tidak mau Saya tetap Mengikuti Protokol kesehatan Oh salah Bukan teman-teman ya Maksudnya mengikuti Standar ya Standar Tekanan ya teman-teman ya Jadi saya tetap Isinya di aman Di 2700 Oke teman-teman ya Disini ada Tempat sil Disini juga ada tempat sil Nah yang pertama Teman-teman harus buka Tabungnya tentunya ya Karena mau ganti sil Dan pastikan Anginnya kosong Teman-teman ya Anginnya kosong Dibuang dulu Sampai kosong Nah ini juga ada sil ya Nah oke Kemudian setelah teman-teman Buka Dan pastikan anginnya kosong Kemudian dibuka Dan harus dibersihkan Teman-teman ya Jadi sil yang lama itu dibuka Dan harus dibersihkan Oke ini teman-teman ya Ini adalah titanium Ini sangat ringan sekali Ini tebalnya 3 mili Oke disini Ini belum saya bersihkan Tapi saya akan langsung Memberitahu caranya Bagaimana cara memasang o-ring itu Yang benar Nah jadi Biar o-ring itu awet teman-teman ya Kan kesel ya Kalau kita baru Masang o-ring Sebulan udah bocor lagi Nah Jadi seperti itu Oke Ini ada o-ring Mungkin di setiap unit Beda-beda ya O-ringnya ada dimana gitu ya Atau silnya ada dimana gitu ya Nah ini Dilepas dulu ya Dilepas dulu Oke Nah ini dia Tuh udah teman-teman ya Sampai kayak gini Nah ini Ini kayak gini Ini harus dibersihkan teman-teman ya Ini terjadi Apa ya Korosi sih Enggak korosi ya Apa namanya ya Kalau aluminium itu Ya seperti ini Putih-putih Oke teman-teman ya Saya contohkan satu saja ya Cara memasangnya Nanti di semuanya sama Di unit apapun sama caranya Oke Nah Sebelum lanjut Teman-teman harus sediakan alatnya dulu Yaitu ini teman-teman Teman-teman udah tau ya Ini apa ya Oke Tau ya Nah Ini adalah apa ya Trigonal clip Atau penjepit kertas teman-teman ya Oke Setelah itu Direnggangkan sedikit Seperti ini Oke teman-teman ya Oke Nah setelah itu Pastinya ya Silnya Harus kita sediakan Hasilnya harus dicari Yang sama Oke teman-teman ya Nah Seperti ini Dia tidak boleh terlalu besar Tidak boleh terlalu kecil Dia harus Nongol sedikit teman-teman Seperti ini Timbul sedikit ya Nah oke teman-teman ya Oke sip Ini dia O-ringnya Oke kita lanjut Oke teman-teman ya Ini tadi Oke Jadi gini teman-teman caranya Nanti saya akan jelas Kenapa harus seperti itu Oke Kita pasang Seperti ini Ya masangnya biasa Masang seperti ini Ini kita tahan ya Kita tahan dulu Satu Kemudian ini kita masukkan Oke Seperti ini ya Nah Masukkan keliling Oke Seperti ini Nah oke teman-teman ya Sudah masuk Biarkan dulu Biarkan dulu terjepit Oke teman-teman ya Nah setelah itu Ini harus kita putar Keliling Kita putar keliling Teman-teman Nampak gak Oke Kita putar keliling Teman-teman bisa lihat Di O-ring itu Ada Garis bekas cetaan O-ring ya Garisnya Nah itu pastikan sama teman-teman Sama lurus Dia biasanya berada di tengah Seperti ini dia Keliling Nah itu yang harus diperhatikan Sebetulnya Jadi saat memasang itu Kadang kalau kita langsung memasang Dia itu melintir Melintir ya Tahu ya melintir ya Nah jadi seperti ini Kita lihat Sampai bersekelilingnya Sambil ditahan teman-teman ya Sambil ditahan Karena kalau gak ditahan Ada juga yang muter Ada yang gak Jadi ditahan Seperti ini Nah Sambil kita lihat posisinya Apakah dia sudah mapan Sudah nampak Itu bekas garis cetaan O-ringnya itu Di atas semua Karena kalau garis cetaan itu Tiba-tiba Kesamping gini Berarti O-ringnya melintir Disitulah penyebabnya Kenapa O-ring kita itu Tidak awet Oke Jadi seperti ini Ditahan O-ringnya Yang sebagian udah terpasang ini Baru ditarik Ini Nah seperti ini Biar yang nantinya O-ringnya itu melintir Itu dia mapan Jadi sama semua Oke teman-teman ya Kita lihat Seperti ini Kita amati Betul-betul dia amati Teman-teman Nampak dia garisnya Nah setelah selesai Ini tinggal kita keluarkan aja Seperti ini teman-teman ya Nah Teman-teman bisa lihat Nampak gak Garisnya ini Bekas ini Garis bekas cetaan O-ringnya Tuh Ini sama semua ada di atas Nah Jadi seperti itu teman-teman Kenapa Nah Ini dia alasannya Jadi saya selalu memberikan alasan Kalau memberi tutorial tanpa alasan Wah itu nanti susah Wah gak ada alasannya Katanya kan Nah jadi alasannya gini teman-teman Posisi O-ring ini teman-teman ya Oke Saya ambil satu lagi O-ring Ini ya Posisi saat diam kan seperti ini Nah seperti ini Diam ya Posisi diam Kalau kita pasang Dia melintir Seperti ini Nah Melintir Maka dia Akan mendapat tekanan yang berbeda Dari setiap sisinya nanti Setelah dipasang Akan mendapat tekanan yang berbeda Contohnya teman-teman Kalau tidur Tidur gak pas Pasti Ini kan Sakit pinggang Atau lehernya kan Nah jadi sama seperti itu Sebetulnya Cuman kan kita gak Merasakan sampai segitu ya Tidak merasakan sampai segitu Terhadap O-ring O-ring ini benar mati Kita gak open kan gitu Nah makanya disini saya Buatkan tutorialnya Bagaimana cara memasang Seal Atau O-ring ini yang benar Nah jadi gini teman-teman Di unit saya ini Sudah saya Buat praktek Segala macam rupa lah Jadi unit saya inilah Yang mengajari saya itu Kayak mana cara Masang O-ring Kayak mana cara Menyetting palep Menyetting pirhammer Mencari akurasi Bagaimana caranya semuanya Inilah Makanya ini kemarin Ada yang nawar Oh no 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 Tidak saya jual Ilmu ini Nah jadi seperti itu Kalau dia mereng Kita masang gini Atau melintir Maka dari setiap sisinya Akan mendapat tekanan Yang berbeda nantinya Memang tekanannya sama Dalam satu tabung Tapi karena dia melintir Fisik badannya O-ring ini tadi itu Maka dia Berusaha untuk Mengembalikan dirinya Ke posisi yang Seperti ini Kan melintir Melintir gini Begitu kena tekanan Dia Ngulet Ibaratnya teman-teman ya Ngulet apa ya Bahasa Indonesia nya Nah makanya Kalau posisi seperti ini Dia hanya tinggal Mendapat tekanan Di semua sudut Di semua Sisi Dia hanya mengembang Kesamping saja Dan tekanannya Semua sama Perkembangannya Atau Atau Keelastisitasannya Itu dia sama Nanti saat Anginnya rendah Dia pun akan sama Kembalinya Tapi kalau melintir Teman-teman Sudah pasti Nanti dia akan Pecah Ya teman-teman ya Dia akan pecah Nah jadi seperti itu Caranya Teman-teman Bisa ambil Atau Alat bantunya Ini Saya pakai ini Pakai Apa ya Trigonal clip Orang bilangnya Penjeput kertas Ini Nah oke teman-teman ya Jadi Faham lah ya Dengan penjelasan saya Oh tapi gampang Kalau gak faham Tinggal japri aja Nomor WA saya Gampang malahan kan Nah jadi gitu Jadi kalau Memberi tutorial itu Kalau nantinya Ada yang gak ngerti Gak bisa japri Admin Channelnya Jadi susah gak nyambung Ilmunya kan Ada yang bingung gitu kan Nah jadi kalau di Channel saya kan gampang Mas saya gak tau Japri aja Ada di deskripsi video Nah Oke teman-teman ya Jadi seperti itu Mudah-mudahan bermanfaat Dan buat teman-teman yang gak ngerti Jawab aja ya Nah jadi Seperti itu Nah jadi Setiap pemasangan itu Atau Ingin membongkar unit itu Pastikan Apalagi di bagian tabung ya Pastikan itu aman dulu Aman dulu Gak ada mimis Di dalam Laras Tembakkan tiga kali Atau berapa kali Sudah pasti aman Baru Lakukan pengosongan Pada tabung Baru buka tabungnya Jadi yang terutama itu Safety nya teman-teman ya Nah jadi seperti itu Oke teman-teman ya Jadi mudah-mudahan Apa yang saya berikan ini Tutorial ini Cara Memasang o-ring Atau seal dengan Benar Itu bisa Menambah wawasan Teman-teman semua ya Bisa teman-teman Aplikasikan ke unit Teman-teman semua Nah oke Seandainya ada kesalahan Saya mohon maaf Buat teman-teman yang baru gabung Atau yang baru nonton video ini Jangan lupa like share komen Dan subscribe nya Tentunya saya doakan Teman-teman semua Sehat selalu Tidak kekurangan apapun Segala urusannya diperundah Pastinya Rezekinya Dilipatkan Amin Nah oke Buat teman-teman yang Mungkin ya Pernah memasang o-ring Punya cara yang beda ya Punya cara yang beda Tapi Pastinya Yang benar lah ya Bukan yang Istilahnya Bukan yang membuat o-ring Itu nanti Tidak Tidak Tahan lama gitu ya Jadi silahkan komentar Nah jadi kita berbagi pengalaman Karena ini menurut Pengalaman saya ya Karena unit saya inilah Yang Selalu saya Bongkar sini Bongkar sana Bongkar sini Pasang lagi Nah ini selalu Saya buat Untuk eksperimen Teman-teman ya Alhamdulillah Jadi dengan adanya unit ini Saya dapat ilmunya Dan saya bagikan ke teman-teman Nah jadi begitu Buat teman-teman Silahkan komentar ya Yang mempunyai ide yang lain Silahkan komentar Kita berbagi pengalaman Jadi teman-teman yang lain Bisa baca nanti di komentarnya Oh ternyata ada cara yang lain Tapi sama-sama Betul Hanya beda caranya Silahkan komentar Oke ya teman-teman ya Sekali lagi saya mohon maaf Seandainya ada kesalahan di video ini Saya Sudahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hunting Lintas Sumatera Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati